Tuan Kamil, Rido, 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 Rido. Kampil, Rido. Ya gini, rekan-rekan media, saya setiap hari bersafari ke seluruh wilayah Jakarta, di utara, tengah, selatan, barat, timur untuk belanja masalah, belanja aspirasi. Hari ini, Bang Eki mewakili kelasan Dewan Adab dari Bangus Betawi menyerahkan satu dokumen rekomendasi tentang bagaimana pengeskalian budaya Betawi ketika di Jakarta Baru, Jakarta naik kelas menjadi kota global. Jangan sampai kota globalnya tercapai tapi meninggalkan identitas wilayah yang penuh dengan kearifan lokal yaitu budaya Betawi. Saya sudah 10 tahun pernah menjadi wali kota gubernur selalu mengedepankan yang namanya identitas. termasuk ada pendidikan karakter berbasis budaya dulu ya di Jawa Barat, hal yang sama insya Allah akan kita lakukan dalam bentuk pendidikan masyarakat, sekolah, maupun ekspresi visual. Ada arsitekturnya, ada ekspresi kesenianya, dan lain-lain. Surhan-surhan itu nanti akan kita bawa ke dalam misi-misi selama 5 tahun ke depan. Masih dirumuskan, mohon bersama. Karena koalisi kami kan partainya tidak satu, ada 15. Setiap ada diskusi tentang nama, butuh approval, perasa aman dan nyaman dari seluruh koalisi. Kita akomodatif, mbak. Akomodatif itu akhirnya pabrik figur ada, keterwakilan partai ada, keterwakilan komunitas relawan juga ada. Karena tadi waktunya dan koalisinya agak besar, kami butuh waktu lebih lama untuk memastikan nama-nama itu di krim. Tidak ada masalah siapapun dalam era demokrasi, boleh mendukung calon siapapun, dan boleh menjadi tim jika dia punya energi lebih. Semua juga sahabat-sahabat. Jangan juga di dekotomikan seperti apa, karena ini hanya kontestasi budaya bernama budaya demokrasi. Oke, kita lahir ya. Ya, menurut saya tanyanya keempat bahan. Saya tidak bisa mengomentari informasi yang saya tidak bisa. Oke. Saya tidak bisa menanggapi, karena tidak spesifik apanya yang disampaikan. Kalau kebaikannya tentu kita akan menanggapi. Soal acara, tadi kan abang soal penyempat ini, kalau menanggapi anak-anak Betawi, misalnya itu buat misi-misi, misalnya itu misi-misi, misi-misi. Hari ini saya tidak menyampaikan program seperti apa. Hari ini saya mencatat curhatan mahasiswa, mencatat curhatan kaum perempuan, mencatat curhatan dari Majelis Takib, mencatat curhatan Bamus Betawi. Nanti di waktunya, visi-misi itu akan disampaikan. Curhatan-curhatan itu menjadi bagian yang akan kita perlengkapkan selama lima tahun. Terima kasih ya, Tonton. Terima kasih, Tonton.